Bismillahirrahmanirrahim 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 atani sin nomor dua jadi lapad kau itu menjadi makmul yang kedua waya bantinimka salil makmulai ataina panikah nomor dua jadi makmul yang pertama adalah bani isrohila yang kedua adalah kau wama yizuha bantam yizekam bantam yizekam min ayatin dari lapad ayatin min ayatin dari lapad min ayatin min ayatin tan dena atau ayat te bayinatin sejelas min ayatin menjadi tangis min ayatin ayat te otabatan dena bayinatin sejelas kafalakil bahri akiatia apesan atase otabat nyibah natase wa in zalim manni ben maturna matu ya de berde dena manni wassalwa ben manu puyum fa badalu maka akente'e fasera kapil kombal isrohim ha deka ayat kufran deka kaferan jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabi muhammad salbani isrohila bertanyalah wahai nabi muhammad kepada kombal isrohim berapa banyak nikmat Allah yang telah aku berikan kepada mereka dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah jelas ternyata mereka tidak bersyukur bertanyalah wahai muhammad kepada mereka kombal isrohim berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan diantaranya ketika mereka kombal isrohim nabi muhammad dikejar oleh firhaun dikejar oleh firhaun dan balah tentaranya sampai ke lautan lautan membelah pecah aseber akhirnya nabi muhammad dan kombal isrohim bisa melalui lewat di tengah lautan ketika firhaun dan balah tentaranya yang pada waktu itu mengejar nabi muhammad dan kombal isrohim sampai ke tengah laut ternyata lautan itu kembali seperti semula akhirnya firhaun dan balah tentaranya hancur dan gelap apakah itu bukan nikmat yang sangat besar bagi mereka ternyata mereka tidak mau bersyukur kepada Allah bahkan nabi mereka nabi musa sering ditipu oleh mereka itulah kedustaan kombal isrohim berarti teori banyak teori banyak kebohongan yang mereka itu dilakukan untuk menipu nabi-nabi mereka tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah wa inzalun manni madu kempang ngalak kempang kepada tengsara Allah bahkan asalwa manuk puyuh nyaman mikir kepada tenggun Allah bahkan minta masakna pada tengmasakna sering Allah ternyata mereka tidak bersyukur tak syukur itu gambaran bahwa orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah harus memandang mengambil hebrah atau menjadi bahan pertimbangan pemikiran bagi kita khususnya orang yang ingat bersyukur kepada Allah bagaimana perjalanan kombali isrohim tanda-tanda tanda-tanda kekuasaan Allah yakin apa ternyata mereka mengganti dengan kekufu kekufuran babad danuha kuf kufran mereka mengganti dengan kekafiran maka karena saya kufkan bernak jernar kombali isrohim kutu asyukur dakallah paling murah syukur barang siapa kata Rasulullah diberikan 4 kebahagiaan 4 kebaikan maka dia sungguh mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang pertama lisan yang selalu berfikir kepada Allah yang kedua hati yang selalu bersyukur kepada Allah maka pandai-pandainah mensyukuri nikah Allah berfikir berfikir kufran masyukur Alhamdulillah saya kutu bangun du engkau saya kutu bangun du bangun dapak dapak pasang lagi kita tabung-tabung kopi antah tetah lantai tata berkat lantai rina mengga kubil kubil mangrin ketekan kubil alhamdulillah berkutu masuk ke masjid itu kubil masjid seneng Kita harus syukuri Sekarang Nikmat Allah diganti Tak mensyukuri nikmat Allah Bagaimana agar kita bisa Mensyukuri nikmat Allah Kita harus yakin Kita harus sadar Bahwa Sekecil apapun nikmat Kasenengah Itu datangnya dari Allah Dari Allah Dari Konjona Obu Sampai Soko Itu adalah nikmat Allah Kita sadari Baik Itu adalah nikmat Allah Dan itu harus disadari Ketika kita sadar Yakin bahwa itu Adalah nikmat Allah Insya Allah Kita akan bersyukuri Jadi caranya Supaya Sengkok benar Leputlah syukur Dari Allah Bihikalabun emma Alaihi atas orang Minal ayati Tahu bahwa sesuatu yang diberikan Kepadanya Adalah tanda kekuasaan Allah Apa ngerti Apa paham Apa pengajaran Itulah adalah tanda kekuasaan Allah Adalah nikmat Allah Saya gana Menjadi sebab Mendapatkan hidayah Allah Ya samratul al-hidayah Buana ilmu Bisa buah Hidayah Bisa nyama hidayah Ya bagus ya Nyama hidayah Ngoleh hidayah Tadi jokoco aja Nolai Hidayah Jadi sebab Ngoleh Hidayah Jadi benih Nyamana hidayah Tapi Tengkana Akhlaka Kotuba Ben Terjadi hidayah Memba Dima Dari Sa'ang pun Naburam Jahat Sedat Tengkana Pak Ayat Huda Kaman Setelah ada Penjelasan Tentang Nikmat Allah Sehat Nikmat Allah Sehat Zuhir Adalah Nikmat Allah Sehat Batin Adalah Nikmat Allah Ada yang Hanya Zuhirnya Sehat Tapi Batinnya Sakit Ada yang Jasmaninya Sehat Tapi Hatinya Sakit Contohnya Zuhirnya Sehat Bagus Bedekan Cana Ke masjid Tet 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 Terlalu Masjid Males Dari Manggrib Sampai Kaisa Seperti Nas Tengk Penduk Penduk Akhirnya Yang Cak Dipengaruhi Itu Namanya Jasmaninya Sehat Tapi Batinnya Sakit Ini sama saja dengan orang yang akan Hadir ke pengajian, ke majelis Dihalang-halangi Kebaikan-kebaikan dihalang-halangi Itu namanya Jasmaninya yang sehat Tapi batinnya sakit Bada yang ajar ya? Bada yang ajar ya berarti Batinnya sedang kena penyakit Penyakit Ya apa? Tanpa ini Banyak yang berupaya Banyak yang berupaya Banyak yang berupaya Sulit untuk mendapatkan ilmu Tanpa memerangi kebahayaan Sulit untuk mendapatkan ilmu Tanpa harus memerangi masyarakat Banyak yang berani Ayo berani Ajar boleh Araw Ajar boleh Baksa Itu namanya untuk mendapatkan Ilmu Banyak Tak fokus Yang bersegi Rancang-rancang Kunteng Ya pada Banyak yang berpunyai Tak tepat tinggal Ya kau Baman cing Obuk nak lancang geluk Ketor Ani ya? Masa obuk nak berniat Ini adalah Iba mulai Iba mulai Iba tersetelore Iba mulai terang Dia mulai terang Dia mulai sota Awa Kita mulai tahu Ibu di budina Jadi kita harus bintar bersyukur Jangan mengganti nikmat Allah Dengan kekafiran Nikmat harus disyukuri Bukan untuk dijadikan Jalan untuk menuju maksudnya Kita harus sadar segalanya Itu datangnya di Allah Saya rasa nyaman ke apa Senang ke apa, lebur ngaji Itu adalah nikmat yang terbesar di Allah Jangan diganti dengan kekufuran Dari nikmat Allah Ternyata Menurusan sumpah ke masjid Berlaku semakalwa rasa juta Tapi menurusan maksiat Bisa makalwa rupuk-puluh juta Kan tak boleh Menurusan masjid Semakalwa rasa juta Malarat Nengku atau sangki raja geluk Nyari puluhan Nah iya Dari sakit Abunah Baakhir Tapi Orang Mensyukuri nikmat Allah Oleh raja kempang Untuk bersodak Bersodak Tak malarat Menurusan sumpah Tidak Bersyukur kepada Allah Jadi jika orang itu Tidak bersyukur kepada nikmat Allah Sebagaimana Kombali Israel Enggan untuk bersyukur Kepada Allah Bahkan mereka Rata-rata mereka itu Kafir Ingkar terhadap nikmat Allah Maka Siksa Allah Sangat menyakitkan Siksa Allah Sangat dasar bagi mereka Sama juga Dengan orang yang Tidak bersyukur Kepada Allah Lahu Daka orang Zuhina E'tet Yaki Perhiasan Lilladina Daka orang-orang Benyak Kafaru Sekafir Basra Alladina Min Ahli Makkata Dari Pendulu Mekah Min Ahli Makkata Dari Pendulu Mekah Al-Hayat Dunia Ponapa Kaudian Dunia Jadi manusia itu Terutama orang-orang Yang kafir Pendulu Mekah Pada Itu Dihiasi Dengan Kehidupan Dunia Bit Bitam Bitam Wihi Kalabut Kusma Begus Tambih ini Tambih Adalah Menhias Kusma Begus Secara Zuhir Tapi Batinya Batinya Jeleng Tidak Kusma Kusuran Tunia Cung 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 Tung 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 Kehidupan dunia Mas'gulun bit dunia Selalu disebutkan dengan usaha dunia Jangankan pada Waktu siang hari Di malam hari Ingin tidur Sudah mas'gulun bit dunia Hanya membagikan Dunia Sebiasana tedungan Mosfateha Ayat kursi Kulhu falak annas Tak bisa, tak sempat Ngaca jeriah Ditambilkan Mosfateha Tak sempat Sebekere urusan dunia Tidak ada yang berpikir Gudang tidak sempat bikin Gudang C A Wadidimah ya kuncina Sebe Wadamubillah Apapun ciam anjay gembo anjay Ker pekeran urusan dunia Itulah Maka bagi kita Tidak selayaknya seperti itu Kita hanya punya hak untuk usaha Maksimal usaha Wallah bit takdir Takdir di tangan Allah Allah Maksimal usaha Maksimal usaha Wallah bit takdir Takdir di tangan Allah Allah Maksimal usaha Gantung dekat ini Dekatunya Usaha boleh Tapi jangan punya keyakinan Usaha Yang mengsukseskan kita Tapi kita harus yakin Bahwa Allah Yang memberikan kesuksesan bagi kita Saya ingin menggunakan Jep partaja Kalaku Jep partaja Kalaku Bangka kasar Jep jeruwas Masuki Bangki Al-guni Adalah Allah Dan sesoki Bangki Masuki Adalah Allah Bagaimana? Bagaimana? Tidak perlu mencari 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 Tidak perlu Tetapi ketika Tuhan berhenti Apakah yang dia? Terutama santri Kutu Wajib Apakah Tidak perlu mencari Tidak perlu mencari Ke lapangan Sampai Bye Putubes Anggilan Anggi Terutama Janya tidak kemarin Tidak bisa Potip Tidak Saya picked up Akhirnya Jangan terakhir Jangan terakhir Jangan terakhir Terakhir Jangan terakhir Jangan terakhir Jangan terakhir 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 Dihias-hias dengan dunia Pahabu Pada cinta Tapi Al-Latina Pada cinta bahasa rapi Al-Latina Atau seneng bahasa rapi Al-Latina Hadakah al-hayatu dunia Seneng dekau dia Wahubatina al-Latina kafalu Yaskharuna panika Ngeceh bahasa rapi Al-Latina kafalu Minal-Latina Deka orang-orang benya Amanus iman bahasa Al-Latina Arapa maikeceh Di fakrihim karena fakirah Al-Latina amanu Di orang-orang kafir Baktu odik dalam dunia Mubillah orang manteren Dunia namanya Orang-orang kafir jariah Ngeceh deka orang-orang is Isma Ngeceh deka orang-orang siiman Contohnya pada waktu dulu Yang dihina oleh mereka Kabilalin agadabila Kabilalin agadabila Bilal itu Meninggalkan urusan dunia Karena memikirkan urusan Akhirat Wa ammarin Ben ammar bin yasir Ammar bin yasir Kabilalin wa ammarin Bilal al-haqsi Wa suhaibin Ben wa suhaibin Ben suhaib Bada yadaklah cari tanah suhaib Rujuk nawa tepak ya Dekipada Al-Latina Saksal Al-Latina Semuanya Yastah zihuna Nyupreng ngeceh Basra Al-Latina Kafaru Orang-orang benyak Sehapada kafir Ngeceh Bihim Dekka Al-Latina amanu Dekka orang-orang benyak seh Iman Wa yata'amuna Ben saling matengki Basra Al-Latina kafaru Bin mali kala ben harta Mereka orang-orang yang beriman Termasuk Bilal Ammar Suhaib Dihina oleh mereka Dihujat oleh mereka Oleh Orang-orang kafir Karena Orang-orang mu'min Termasuk bilal Yang disebutkan itu Adalah Fakir Wal-Latina Bentinin orang-orang benyak Bentinin orang-orang benyak Ittaqol Se Takwa Basra Al-Latina Takwa Dekallah Bata'bina Takwa Basra Al-Latina Asyir Kada Kasyirif Wahul Bentinin Al-Latina Al-Latina Takau Haulai Panika Enkewa Al-Latina Falkaru Panika Beratasa Kappi Al-Latina Takau Yawmal Kiamati Idal Ari Kiamat Wall-Latina Bata'bina Pada Waktu Hidup Di Dunia Dihujat Oleh Orang Kafir Ternyata Nanti Di hadapan Allah Orang Mumin Orang Yang Bertaqwa Kepada Allah Lebih Tinggi Derajatnya Dipada Orang Kafir Saya Ceng-ceng Itu Nyawa Lagi Orang Mu'min Ngambes Ngambes Dekah Orang Kafir Saya Saksa Allah Ar-rauna Iya Padahal Kinyarang Baggi Cengko Sati 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 Ya Lati Jom Sarang Orang Orang Mu'min Wallahi Bantini Allah Yerzuku Panik Apareng Raci Ke Basra Allah Mandak Kaw Reng Yasha U Sekasokan Basra Allah Bigari Hisa Bin Kalabentade Na Ito Bita Ay Tegesah Rizkon Kalabent Raci Ke Wasi An Silwas Fil Akhir Ati Inul Akhirat Awid Dunya Pada hakikatnya Orang yang bertakwa Kepada Allah Dan orang yang Beriman Kepada Allah Pada hakikatnya Allah akan Memberikan Raci Dibayri Hisa Tanpa Diduga Datangnya Dimana Cuma Kau Butuh Perjuangan Kau Tuh Yakin Ong Kudaka Allah Muna Aba Takwa Ung Kudaka Allah Raci Ke Bagam Bagam Tahu Wa Yerzuku Min Hayzula Yaktas Allah Akan Memberikan Rezeki Tidak Disangka Sangka Dari Mana Datangnya Dasarnya Takwa Dan Liman Kepada Allah Kepada Allah Bui Ayuman Lika Kala Ben Contoh Kutu Apareng Nga Andik Basar Allah Apareng Nga Andik Basar Allah Al Mas Kura Dekka Oren Se E Kec Mimpun Dari Alladzina Aman Tiba Akhirnya Oren Orang Orang Si Iman Orang Orang Setak Kodok Allah Apakah Ya Sama Allah Nga Andik Amwalan Amwala Sakhirina Dek Kapan Berempan Hartana Orang Orang Sengice Kepi Tiba Akhirnya Orang Orang Sengece Jerwa Bede Mbebena Orang Seke Maka Jangan Suka Menghina Orang Lain Karena Orang Yang Dihina Bisa Jadi Nanti Bangkatnya Rajatnya Lebiting Lebiting Berempan Berempan Budak Nasah As-Sakhirin Kalan Nasuh Matan Wahidah Al-A'id Wallah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah